Dan kita masih ngomong soal yang kemarin datang ke Pondok Pezantren itu Pak GM, kan tadi kan ada tugas-tugas yang 14 itu sudah disampaikan Nah, tugas yang datang ke kemarin itu bisa kita artikan kemana? Karena disitu kan ada dialog tuh Seperti dia mengatakan, saya menanyakan soal kasus hukumnya Lalu kemudian nanti akan dijemput dan lain sebagainya Itu konteksnya seperti apa sebenarnya? Karena masyarakat kemudian Pak GM merasa, kan bukan itu tugas TNI Ngapain dia datang-datang ke sana? Silahkan Pak GM Kalau dari 14 tugas yang saya lihat Jadi, seolah-olah, seolah-olah ya Itu adalah pada operasi di Sain Perang Yaitu tugas membantu kepolisian negara Republik Indonesia Dalam rangka tugas keamanan ketimbang masyarakat yang diatur dalam undang-undang Tetapi sebenarnya bukan seperti itu Yang namanya membantu kepolisian negara Republik Indonesia Itu bukan pembantu Beda membantu dengan pembantu Kalau membantu Polisi tidak minta Terus Membantu tugas polisi Jadi kalau membantu itu namanya Suruh nyapu halaman Gak usah disuruh nyapu halaman Karena jalan-jalan kegagiban itu ya Ya Tetapi kalau membantu Kepulisian negara Republik Indonesia Dalam menangkat tugas keamanan ketimbang dan sebagainya Itu prosedurnya Kepulisian Republik Indonesia Dalam hal ini mungkin bisa Kapolres Bika Kapolda Itu mengajukan surat Kepada pimpinan militer setempat Untuk minta bantuan PNI dalam tugas kepolisian Saya menurutnya dalam tugas kepolisian Dijelaskan juga tentang situasi yang akan dihadapi atau dihadapi Oke Nah Bentuk kecintaan TNI Maka TNI punya prosedur Jadi pada saat akan berangkat Dibuatlah suatu organisasi Untuk menurutkan tugas-tugas kepolisian Membawa senjata Tetapi Yang di dalam magaset Yang diicinkan hanya munisi hampa di atas Tiga butir Dibawahnya munisi karet Oke Ya Kemudian Setelah sampai di kepolisian Memberikan surat Perintah dari keamanan satuan di atas Dan Kita minta tugas-tugasnya apa Kemudian Kepulisian setempat Pimpinan atau itu pimpinan Untuk memeriksa Bahwa jumlah sekian personil Dilengkapi dengan senjata Isinya setiap magaset Ada munisi hampa Dan munisi karet Tanpa Munisi tajam Tidak boleh ada munisi tajam Munisi hampa apa Untuk peringatan Dalam tindakan pun Harus ada peringatan Bahwa saudara-saudara Menanggar undang-undang sekian-sekian-sekian Lebih pulang Ditunggu saudara dan sebagainya Tiga kali Kalau tidak kami akan memberikan Tembakan peringatan tiga kali Nah kemudian Prajurit yang memegang senjata Untuk menembak Sudah dilatih Ya Dan tembakan Yang dilakukan adalah Perempuan Diperingatkan Apabila Anda tidak mundur Saya akan memberikan Tendakan Tembakan Perempuan Yaitu Harus menembak Tidak boleh dengan Cara berdiri Harus berlutut Atau jongkok Dan yang dibidik adalah Lutut ke bawah Kalau ada kena paha Yaitu karena gerakan-gerakan Ada Dan itu Tembakan itu Yang menentukan Bukan penembak Tapi pimpinan satuan Menyembakkan itu Yang baju kuning Dalam lajin Tembakan Peruntuan Lutut ke bawah Tembak Pimpinan satuan itu Yang tetap dari TNI Yang dari TNI Yang menembak Orang-orang sudah terpilih Kemudian Begitu tembak Satuan ini sudah Melengkapi juga Regu kesehatan Namanya Dengan tandu Mengambil Yang kena tembak itu Diamankan Dan diubati Diamankan Dan diubati Tidak boleh diapakan Diamankan Dan diubati Itu karena TNI berpikir Bahwa rakyat itu Rakyat dia sendiri Oke Untuk Jadi Itu prosedurnya Jadi saya ulangi Permintaan Bantuan TN Misalnya Katakanlah Dianggap Ada permintaan Bantuan Misal ya Ini misal Lalu Dia TNI Dideploy ke suatu tempat Wajib gak TNI itu Menunjukkan surat Bahwa mereka Ada perbantuan Begitu Atau gak perlu Misalnya Misal ini ya Misal Ya Dia wajib Menyampaikan Surat perintah Perbantuan Kepulisan Kepada Kepulisan Oke Kalau misalnya Dia pergi ke Lokasi Katakanlah Yang dimintain Perbantuan itu Apakah dia wajib Memberikan kepada Penghuninya Atau pemilik lokasi itu Misalnya Menunjukkan surat Bahwa Ada perintah Dari kepolisian Sebenarnya Tidak Tidak wajib Tetapi Yang dilakukan Tidakkan Tidakkan Kepulisian Apabila Situasinya Contohnya begini Apabila Ada separatis Di sana Kan tidak mungkin Menyarikan Kasihkan surat Tapi tidak mungkin Saya ulangi Tidak mungkin Kalau Tugas kepolisian Yang dimintakan Kepada PNI itu Untuk Meminta Siapapun juga Hadir Dalam Permasalahan Orang per orang Oke Orang per orang Itu kan Pesahan orang per orang Ya Bahasa Pak GNI Halus banget Sorry Jadi sebenarnya Soalnya Tafsirkan sendiri Dari penjelasan Panjang Lembar Pak GNI Misalnya Datang Ke suatu tempat Yang datang Langsung Komandan Wilayah Ya kan Lalu Komandan Wilayah bilang Nanti Kami jangan Tidak datang Panggilan polisi Kalau tidak Datang Dijemput kamu Itu Secara Prosedur Itu Bener Pak GNI Mohon maaf nih Tidak dijawab Tidak apa-apa Tapi ya Yang saya sampaikan tadi Yang saya sampaikan tadi Yang saya sampaikan tadi Bahwa TNI itu Bukan pembantunya Polisi I see I see Iya Iya Gitu Kalau Pembantunya itu Tanpa diperintah Apa yang mereka Dia melakukan Iya Tetapi TNI Bersasaran undang-undang Memang membantu Tugas kepolisian Iya kan Dalam rangka Tugas keamanan Ketiga pemasyarakat Yang diatur Dalam undang-undang Dan bukan Orang per orang ya Bukan Jadi dia datang itu Atas permintaan kepolisian TNI itu Oke Dan melapor kepada Kepolisian juga Oke Tapi mungkin gak Pak GN ya Yang datang langsung Panglima wilayahnya Dan Dengan Katakanlah Dengan Pasukan yang Yang sebenarnya Tidak bisa dilihat Sebagai Perbantuan Karena seperti Tidak ada eskalasi apa-apa Tidak ada kejadian apa-apa Dari 14 hal ini Misalnya Separatisme gak ada Pemberantakan persenjata Gak ada Terorisme gak ada Masalah wilayah perbatasan Tidak ada Objek vital Juga bukan Pesantren kan Kemudian tugas perdama Yang enggak Mengamankan presiden Juga enggak Membantu tugas Pemerintahan Di daerah Juga gak jelas Kemudian Dan Lain-lainnya Jadi kita mau Mengkategorikan apa Tindakan Tindakan yang dilakukan Oleh Danren Seorang Begian itu Sebenarnya Ya Kalau memang itu Dikatakan tugas Dari kepolisian Tanyakan kepada Kepolisian kan Apakah benar Kepolisian minta Bantuan Kepada TNI Tapi apa gak Terlalu bernebihan itu Ya makanya Tanyakan kepada Kepolisian Dan saya yakin Kepolisian juga Tahu prosedur ini kan Soalnya kan orang banyak Loh Minta bantuan kepolisian Cukup dengan Lima orang Kayaknya tentaranya kan Cuma lima enam orang aja Yang datang Kayaknya gak banyak Entah kalau di luar ya Kalau di screen Kan gak banyak Lalu langsung dipimpin oleh Komandannya Begitu Kan ini Tanya masyarakat kan Kalau misalnya Cuma sekedar Bantuan kepolisian Ya berangkali Perwira menengah saja Cukup Memimpin pasukan Misalnya ya Kalau memang Itu bantuan Kalau ini kan Kesannya kok Langsung panglimanya Yang panglima wilayahnya Yang terhentangan Ini justru kan Masyarakat bertanya Ini Saya sampaikan Demografi Bahwa Bantuan kepolisian itu Dilengkapi dengan Situasi Yang sedang dihadapi Atau kemungkinan dihadapi Kepolisian minta bantuan Kepolisian Begitu loh Nah Kalau tidak Salah Ini kan kasus Laporan orang-orang Iya Situasi aman-aman saja Makanya saya katakan Bahwa Coba tanya Sama Kapolda Karena itu bukan Gelayahnya Pores Kalau yang datang itu kan Bukan gelayahnya Pores lagi Polda kan gitu Iya Karena harus setingkat ya Minimal kan Iya Tapi kan Kalau kita lihat Pak GN Sebelumnya kan sudah Polda datang Dua hari sebelumnya Dan menyampaikan SPDP Surat perintah Dimulanya penyidikan Eh baik-baik saja Diterima dengan baik Artinya kan tidak ada Masalah apa-apa Dalam hal misalnya Tidak ada masalah apa-apa Betul Makanya Kan dikatakan oleh Afibahar bahwa Saya akan datang Hmm Kali gitu Jadi Ya Tapi permasalahan begini Bu Raffi Ya Jujur saja Saya Perasaan saya Sebagai mantan prajurit Dan prajurit-prajurit Itu benar-benar Karena ini Dalam posisi yang sangat sedih Hmm Belum lama ada kejadian Koronel menabrak Kemudian tidak dibawa ke rumah sakit Di turun doang sungai Ya Kemudian kejadian yang kemarin Ya Apalagi para babinsah Kan Kemudian masyarakat menyatakan TNI kok seperti ini Ya Sekarang TNI sudah tidak ada dengan rakyat Ini suatu hal yang sangat menyedihkan Yang dimiliki seorang prajurit Bu Raffi Prajurit itu Gajinya tidak besar kecil Sangat pas-pasan Sekarang ini Tentara sekarang ini Sangat pas-pasan Dalam kondisi yang sekarang ini Yang dia miliki hanya kebanggaan Hmm Kebanggaan itu Yang bisa memberikan kebanggaan Ada rakyat Hmm Yang bisa memberikan Kebanggaan keberatannya itu rakyat Itu merupakan kepedian yang berdalam Untuk apa dia berjuang mati-matian Menjaga keluarga negara ini Hmm Ini sangat-sangat-sangat penyedihkan Nah Saya hanya menyarankan saja Seharusnya Seharusnya Pejabat apapun Setiap kebanggaan batalion Kebanggaan kodim Kebanggaan korem Ya seharusnya itu Dilakukan pendidikan Khusus kebanggaan batalion Kodim Korem Atau penataran Karena tidak semua orang yang menjawab Jabatan-jabatan seperti itu Pernah melampui Jabatan-jabatan Dandim Atau daramir Sehingga Tahu permasalahannya Sehingga Yang diajarkan ini adalah Yang pertama yang paling penting Bung Raffi Yaitu Jati diri TNI Oke Ya TNI adalah tentara rakyat Sejarahnya TNI itu adalah Rakyat semuanya Sebelum negara ini ada Dan berjuang Ya Tentara perjuang Merebut kemerdekaan Tentara perjuang Ya tentara rakyat Tentara perjuang Ya kan Kemudian adalah Baru tentara negara Setelah jadi negara kan Tentara nasional Ya Ya Tentara nasional Baru setelah diorganisasi Dididik Dilatih Dilengkapi Dipenjatai Jadilah Tentara profesional Yang kekinian Yaitu diri TNI itu adalah Tentara rakyat Tentara perjuang Tentara nasional Tentara profesional Adalah tentara rakyat Karena Tentara itu adalah Anggota yang berasal Di warga negara Indonesia Hmm Gitu Kemudian tentara perjuang Yaitu tentara Yang perjuang sekarang ini Berjuang menegakkan Negara kesatuan Republik Indonesia Dan tidak menyerah Dalam masalah yang tugas Ya Dan menyesuaikan tugasnya Gak boleh menyerah Tentara kita itu Kemudian tentara nasional Yaitu tentara Kebangsa Indonesia Yang bertugas Demi kepentingan Negara Di atas Kepentingan daerah Suku Ras Dan golongan agama Menarik sekali ini Jadi berarti yang namanya TNI Itu adalah Gak bisa dong Dibilang golongan Dia di atas Semua golongan Iya Nah kemudian Tentara perjuang Yaitu tentara yang terlatih Dididik Diorganisasi Dilengkapi dengan baik Tidak berpolitik praktis Saya ulangi Tidak berpolitik praktis Tidak berpilis Dan dijamin Sejahteraan Serta mengikuti Kebijakan Politik negara Oke Bukan politik pemerintahan Politik negara Yang mengalut Prinsip demokrasi Supremasi sipil Oke Sipil yang supremasi Manusia Tentuan hukum nasional Dan hukum internasional Yang telah dididikasi Kalau tidak dididikasi Indonesia Enggak Iya Jadi itu jati juri Jadi juri TNI Nah inilah yang harus Diajarkan lagi Diizinkan Wantahkan lagi Sampai didiskusikan lagi Sampai benar-benar mengerti Kemudian yang kedua Iya Yang kedua TNI ini Mempunyai Pedoman-pedoman Ya Pedoman-pedoman Dalam hidup Bermasyarakat Buk Raffi Iya Ya Yaitu Delapan Wajib TNI Ini menarik Ya Bahwa prajurit TNI Harus bersikap Ramah-tama Tersantung Terhadap rakyat Iya Makanya Kejadian-kejadian Yang detail diskusikan Buk Raffi Pisa analisnya ini aja Bersikap Ramah-tama Terhadap rakyat Yang kedua Bersikap Sobat-santung Terhadap rakyat Yang ketiga Menjunjung tinggi kehormatan wanita Yang keempat Menjaga kehormatan diri Di buka umum Yang kelima Senantiasa menjadi contoh Dalam sikap Dan kesederhananya Yang keenam Tidak sekali-sekali Merugikan rakyat Yang ketujuh Tidak sekali-sekali Menakuti Dan menyakiti Hati rakyat Yang terakhir Kelapan Menjadi contoh Dan memperlopori Usaha-usaha Untuk Mengatasi Keseludutan rakyat Sekelilingnya Ini dalam kehidupan Bermasyarakat Pedoman ini yang disakukan Setiap prajurit TNI Tidak mengenal Pangkat jawaban Itu pedoman itu ada di mana Di undang-undang juga Itu di lapang wajib TNI Oke Kewajiban Perjurit TNI itu Begara Udara Dalam gedauan Bermasyarakat Selanjutnya Ada pedoman lagi Yang setiap minggu Setiap saat Degung-degung Yaitu Sabta Marga Oke Yang isinya Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia Yang bersendikar Pancasila Jadi TNI itu warga negara Warga negara Indonesia Yang bersendikar Pancasila Tetapi Yang kedua Kami Patriot Indonesia Pendukung Serta pembila Ideologi negara Yang bertanggung jawab Dan tidak mengenal Menyerah Seorang Patriot Tidak boleh menyerah Tadi yang dikatakan juga disitu Yang ketiga Kami Kesatria Indonesia Bayangkan Patriot dan Kesatria Indonesia Yang bertaklok Pada Tuhan Yang Maha Esa Serta pembila Kejuruan Kebenaran dan Kehiduan Yang keempat Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia Adalah Bayang Kari negara Dan Bangsa Indonesia Ini prajurit Tadi kan Satria Patriot Baru negara kan Yang kelima Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia Memegang Teguh disiplin Patuh Data Kepada Pembilaan Serta menjuri Sikap Dan Kehormatan Prajurit Yang keenam Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia Mengutamakan Keperwiraan Di dalam Menasarakan tugas Serta Senang Tiasa Siap Sedia Berbakti Kepada Negara Bangsa Yang tujuh Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia Setia Dan Menempatkan Janji Serta Sumpah Prajurit Makanya Pelajaran Pelajaran Inilah Yang Diajarkan Didoktrin Kepada Prajurit Dan Dalam Pendidikan Pembentukan Prajurit Pendidikan Agama Merupakan Tiap Utama Benar Benar Yang Berkeinginan Dari institusi Itu Bahwa Setiap Prajurit TNI Itu Adalah Prajurit Yang taat Kepada Agama Berdasarkan Kepercayaan Agama Masing-masing Baik Itu Islam Kristen Ada Katolik Protestan Pantekosta Hindu Buddha Mengapa Ini Karena Pada Saat Dilantik Dia Harus Bersumpah Berdasarkan Sumpahnya Itu Begini Bersediakah Saudara-saudara Disumpah Bersedia Dengan Agama Ada Islam Barulah Petugas Agama Menikah Perwakilan Dengan Kita Sucinya Masing-masing Yang Isinya Sama-sama Diikuti Setia Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila Dan Berdasar 1942 Itu yang Pertama Yang Kedua Tunduk Kepada Hukum Dan Memegang Teguh Disipin Keprajuritan Yang Ketinggal Taat Kepada Tersan Dengan Tidak Memantah Perintah Atau Keputusan Yang Ketiga Tadi Taat Kepada Tersan Berintah Atau Keputusan Kemudian Yang Keempat Menjalankan Segala Kewajiban Dengan Penuh Rasa Tahun Jawab Kepada Tentara Dan Negara Republik Indonesia Dan Yang Terakhir Memegang Segala Rahasia Tentara Sekeras-Keras Nah Sumpai Ini Bu Rafi Ada Perjanjian Antara Umat Manusia Dengan Tuhannya Berdasarkan Agama Masing-masing Dan Setratanya Itu Berturutan Jadi Nomor Dua Tunduk Kepada Hukum Dan Mengetuk Disipin Keputusan Tetapi Nomor Tiga Ada Tahap Kepada Sahab Dengan Tidak Memantah Perintah Atau Perusahaan Jadi Maknanya Kalau Seorang Pimpinan Komandan Mengajak Anak Buahnya Untuk Tidak Tunduk Kepada Hukum Dari Sipin Keputusan Maka Prajurit Boleh Memantah Tidak Mengikut Contoh Komandan Suruh Jual Narkoba Gak Usah Ikut Gak Apa Dia Tidak Memantah Perintah Walaupun Di bawahnya Ada Tad Kepada Sampai Nanti Nomor Tiga Yang Lebih Parah Lagi Kalau Komandannya Menghianati Terhadap Negara Kesatuan Menghidaki Pancasila Itu Boleh Dibun Boleh Enak Buang Oke Karena Dia Penghianati Pancasila Negara Kesatuan Indonesia Contohnya Dulu Kalau untung Cari Temukan Hidup Otomatik Yang Namanya Atasan Itu Bukan Kompenan Langsung Pangkatan Biting Itu Atasan Jadi Dari Semuanya Ini Merasuk Dalam Hati Nurami Setiap Prajurit Dengan Menghadapi Situasi Yang Sekarang Ini Mereka Sedih Mereka Sedih Kemudian Mereka Merasa Bekecil Hati Kebanggaan Sudah Mulai Luntur Maka Dalam Kesempatan Ini Bung Rafi Saya Sampengah Kepada Saudara-saudara Busebang Sastana Air Baik Toko Masyarakat Toko Agama Para Pemuda Profesional Semuanya Yakinlah Bahwa TNI Tidak Akan Mengkhianati Jatuh Dirinya Apalagi Mengkhianati Sumpahnya Kalau Ada Kejadian Yang Dilakukan Oleh Oklum Oklum Itulah Adalah Oklum Oklum Tentu Tapi Yakinlah Prajuris Semuanya Yang Lebih Banyak Lagi Mereka Siap Mengorbankan Jiwa Dan Raganya Untuk Menunjuki Rakyat Untuk Menunjuki Kendalota Negara Kesempatan Indonesia Jangan Bisahkan TNI Dengan Rakyat Dan TNI Juga Sadar Benar Bahwa Rakyat Adalah Ibu Kandungnya Setiap Saat Dalam Kondisi Saya baca Komentar Komentar Di sini Bagaimana Mereka Marah Dengan TNI Misalnya Soal Kemaren Ada Prajuris Yang saya pun Sebenarnya Termasuk Sebagai Rakyat Mengutuk Juga Yang Mengancam Misalnya Masyarakat Sipil Mengancam Katakanlah Ulama Pencerama Mengancam 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 Nanti Saya akan Cari Kamu Kamu Jangan Macam Macam Sama TNI Dan lain Sebagainya Dan ini Terus 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 Diveralkan Diveralkan Oleh Para Buzzer Buzzer Ini Bahkan Ditepuk Tanganin Biar Mabus Mungkin Dipikirnya Orang Orang Yang Suka Mengkritik Pemerintahan Misalnya Itu Saya Terus Terus Sedih Juga Misalnya Ada Katakanlah Atasannya Bilang Mari Lawan TNI Kamu Jangan Macam Macam Apa Sikap TNI Pak GN Kok Kemarahan Masyarakat Sipil Saya Mengatakan Kemarahan Masyarakat Sipil Saya Baca Komentar Komentar Sini Oke Bu Rafi Dan Bangsa Tanah Ayo Semuanya Tidak Seperti Itu Kalau Dicek Benar Video Yang Ada Bagaimana Para Prajurit-prajurit TNI Yang bersama-sama Dengan Pimpinannya Memeluk Habib Salih Berperlukan Dan muncul Dari kata-kata Habib sendiri Bahwa Prajurit TNI Tidak Seperti Itu Jadi Pisahkan Antara Oklum Dengan Prajurit Prajurit TNI Ada 400 ribu Lebih Angkat Tidak Ada 300 ribu Lebih Hanya Kejadian-kejadian Ini Tidak Mewakili TNI Tapi Oklum-oklum Saja Bisa Kita TNI Jadi TNI Yakinlah TNI Masih Mempunyai Jati diri Masih Mempunyai Naruni Dan TNI Masih Punya Hati Nurani Bahwa Rakyat Adalah Ibu Kandungnya Tidak Mungkin Ibu Kandungnya Disiasiakan Itu Keyakinan Saya Walaupun Saya sudah Purnah Oke Pak GEN Sebenarnya Banyak Hal Yang Saya Saya Ingin Klarifikasi Ke Pak GEN Tapi Saya Tidak Ingin Membuat Pak GEN Berada Dalam Bilema Jadi Mudah-mudahan Sobat RH Kalian Ini Memberikan Pembelajaran Termasuk Prajurit Prajurit Yang Viral Dengan Bangganya Mengancam Masyarakat Sipil Tolong Tidak Dilakukan Lagi Ini Yang Ngomong Adalah Mantan Panglima Anda Sendiri Yang Mengingatkan Lagi Pada Nilai-nilai Ke TNI Salah Satunya TNI TNI Tentara Rakyat Jadi Jangan Juga Sok Jaguan Karena Kalau TNI Mau Benturan Sama Rakyat Tidak Ada yang Bisa Ngalahin TNI Tapi Ingat Jangan Lupa Ini Pun Bisa Juga Dibuat Agar TNI Dengan Rakyat Dibetulkan Jadi Jangan Terpengaruh Saya Ingatkan Jangan Terpengaruh Para Prajurit Wakti Dia Akan Bercermin Dia Punya Satu TNI Punya Sumpah Prajurit Jadi Jelas Semuanya Sadar Seperti Saya Saya Berasal Dari Rakyat Sekarang Saya Dari Rakyat Lagi Biasa Ya Sama Semuanya Seperti Itu Jadi Yakinlah Pada Masyarakat TNI Tidak Berubah Hanya Oklum Oklum Saja Makanya Saya Pernah Berkata Pada Sasa Kasat Jangan Langgar Dari Dari Jangan Jadi Platur Politik Sangat Berbahaya Jadi Jangan Jadi Platur Politik Kemudian Bisa Dibunuh Kalau Dia Menghianati Pancasila Dan NKRI Itu Kata-kata Pak Gen Yang saya Ingat Kata-kata Yang memang Sesuai Dengan Doktrin Atau Nilai-nilai Bukan Doktrin Sumpah 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 Adalah Perjanjian Antara Umat manusia Dengan Tuhannya Berdasarkan Agama Masing-masing Ya Sumpah Itu Dihadah Air Seperti Saya Masih Juga Kadar Doktrin Itu Pengetahuan Yang Kadang-kadang Bisa Dipahir Tapi Ini Adalah Sumpah Perjanjian Antara Sang Mahluk Sang Holik Saya Kadang-kadang Nakal Pak GM Ngomong-ngomong Apa-apa Tapi Saya Tahu Ini Wilayah Yang Sensitif Wilayah Yang Saya Kira Tidak Gampang Kita Mengeluarkan Statement Karena Tadi Saya Tidak Ingin Memperuncik Berunturan Berunturan Ini Tapi Hanya Ingin Kita Menyadari Sama-sama Bahwa Negara Ini Adalah Negara Milik Kita Bersama Masalah Masalah Politik Tidak Seharusnya TNI Terlibat Dalam Tadi 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 Tidak 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 Menghormati Siflian Value Nilai-nilai Sifil Kemudian Hak Azazi Manusia Kemudian Tidak Berbisnis Tapi Harus Disejahterakan Saya Sepakar Harus Disejahterakan Pak GEN Ada Tidak Mungkin Ada Hal Yang Belum Disampaikan Mengenai Kejadian Ini Yang Saya Kira Penting Agar Masyarakat Kemudian Tidak Makin Ini Mohon Maaf Tidak Makin Membenci TNI Jadinya Gara-gara Kejadian Baru-baru Ini Yang Bagi Mungkin Sebagian Orang Sebagian Pimpinan Pimpinan TNI Atau Bagian Kelompok Masyarakat Politik Atau Golongan Politik Tertentu Menjadi Hero Padahal Saya Kira TNI Bukan Itu TNI Harus Bion Dari Politik Mengatasi Semua Politik Negara Bukan Politik Kelompok Begitu Kalau Saya Silahkan Pak Terima kasih Pak Saya pikir Sudah saatnya Panglima TNI Mengumpulkan Para jendela-jendela Semuanya Kemudian Mengevaluasi Kejadian-kejadian Terakhir Ini Kemudian Sehingga Mengembalikan TNI Kepada Kepada Jadi Dari Dirinya Yaitu Tentara Rakyat Tentara Berjuang Tentara Nasional Yang Profesional Yang Megang Teguh Disiplin Keprajuritan Satu 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 Tentara Sumpah Prajurit Dan Saya Pesan Kepada Selur Prajurit Jangan Berkecil Hati Jangan Berkecil Hati Dan Jangan Tentara Bertugas Langkut Seluruh Masyarakat Karena Rakyat Adalah Ibu Kandungnya Saya Pikir Dua Poin Ini Yang Bisa Sampaikan Bung Rafi Kalau Ada Kata-kata Yang Menyingguh Saya Sama Sekali Tidak Berdian Untuk Meniskutkan Sampai Juga Tapi Karena Kesintaan Saya Terhadap TNI Dan Kepada Rakyat Dan Kepada Bangsa Ini Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Memang Kita Tujuan Diskusi Ini Juga Tidak Ingin Mapa Katakan Menyingguh Siapapun Karena Kita Cinta TNI Sebagai Tentara Rakyat Tentara Pejuang Tentara Nasional Tentara Profesional Karena Kita Menginginkan Memang TNI Kita TNI Yang Tangguh Yang Punya Kemampuan Kekuatan Untuk Menjaga Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Dan Ketangguhan TNI Sudah Terbukti Apabila TNI Selalu Bersama-sama Dengan Rakyat Tidak Ada Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara Manapun Juga Kalau Dia Bersatu Dengan Rakyat Maka Disitulah Kekuatan Yang Intinya Tapi Kalau Sudah Dijauhi Dimusuhi Negara Itu Akan Hancur Ya Terima kasih Pak Gatot Panglima TNI Tahun Berapa Pak Pagen Tahun 2015 Sampai 2017 Yang Fenomenal Terima kasih Banyak Sudah Meluangkan Banyak Waktu Untuk Interview Ini Jadi Awal-awal Kita Ngomong Tentang Helikopter Tapi Ujungnya Kita Ngomong TNI Secara Keseluruhan Mudah-mudahan Itulah Hebat Jamur Raffi Bisa Naik Seksi Mudah-mudahan Dan Pakai Marah Juga